Hola, kembali lagi di Arquin Bercerita. Hari ini, Arquin akan menceritakan sebuah alur film dari Thailand. The Whole Truth tahun 2021 berjenre drama horror misteri. Film ini menceritakan tentang sebuah lubang misterius yang menghantui dua kakak beradik. Nah, bagaimana kehororannya? Markimu, mari kita mulai. Ada tiga hal yang tidak bisa disembunyikan di dunia ini, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran. Film pun dimulai. Kita diperlihatkan seorang ibu bernama Mai dengan dua orang anaknya yaitu Pim dan Pat. Mereka juga memiliki seekor kucing bernama Latte. Pat menderita cacat di kakinya. Sekarang mereka terlihat sedang sarapan. Kemudian kita diperlihatkan bahwa mereka telah mengendarai mobil. Mai memberitahu Pim dan Pat bahwa ia dipromosikan menjadi kepala penjualan internasional. Pim dan Pat memberikan selamat. Mai mengajak mereka untuk merayakannya nanti malam. Di kantor, Mai diberikan sambutan dan ucapan selamat oleh teman-teman kantornya. Nah, via ini adalah atasannya Mai. Ia menyampaikan bahwa ada rapat nanti malam dengan mitra mereka yang dari Tiongkok. Di sekolah, terlihat Pim sedang berlatih cilidars untuk kompetisinya beberapa minggu lagi. Saat ini, Pim adalah kapten tim. Namun, masa jawabatannya segera berakhir dan harus digantikan. Pelatih tetap meminta Pim menjadi kapten untuk satu tahun lagi. Dan Pim menyetujuinya. Namun, ia khawatir jika teman-teman yang lain tidak mendukungnya. Wanita ini bernama Pau. Ia adalah teman Pim. Pau meyakinkan Pim bahwa semua anggota cilidars pasti akan memilihnya. Karena semua orang menyukai Pim. Saat pulang sekolah, Pim melihat Pat sedang bermain game dengan temannya yang bernama Fem. Pim lalu masuk ke kamar yang diikuti oleh Fem. Fem mengintip Pim yang sedang ganti baju. Pim menyadari hal itu. Ia berteriak memanggil Pat. Karena kondisi Pat yang cacat membuatnya susah menaik tangga dengan cepat. Pim akhirnya menentu paksa pintu kamarnya dan membuka ikuti Fem. Fem sangat marah. Fem lalu mengancam Pat. Ia mengatakan akan menyebarkan sebuah video. Kemudian pergi. Malam harinya, Mai menelpon Pim. Ia meminta maaf karena tidak bisa merayakan kenaikan jabatannya malam ini karena adanya rapat. Pim memakluminya. Pim mengatakan ia diintip saat ganti baju oleh Fem. Lalu menutup telpon. Pim kemudian membuatkan mie instan untuk dirinya dan Pat. Sementara Pat memberi makan latte. Saat pulang dari kantor, hujan turun. Mai kemudian mengemudikan mobilnya. Di dalam mobil, ia melihat ada panggilan teterjawab dari Pim. Yang membuatnya tak fokus mengemudikan mobil. Lalu terjadilah kecelakaan. Seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumah Mai yang kemudian dibukakan oleh Pim. Pria tua ini adalah ayah Mai, berarti kakek Pim dan Pat. Pim dan Pat heran karena selama ini Mai tidak pernah mengatakan bahwa mereka punya kakek dan nenek. Si kakek lalu memberitahu bahwa Mai kecelakaan dan sekarang dalam kondisi kritis. Di rumah sakit, mereka bertemu si nenek. Namun anehnya, nenek hanya mengenali Pim dan tidak mengenal Pat. Pim dan Pat diajak tinggal bersama mereka untuk sementara sampai Mai sembuh. Pim menolak karena ibunya tidak pernah mengatakan apa-apa tentang kakek nenek mereka. Setelah dibujuk si kakek, mereka pun ikut. Sampai di rumah kakek nenek, Pim ingat bahwa mereka melupakan latte dan Pat melupakan buku sketsanya. Lalu mereka tertidur. Pagi harinya, mereka sarapan dengan si kakek. Namun nenek tidak ikut. Nenek menyiapkan susu segelas besar yang harus dihabiskan oleh Pat. Tetapi ia tidak memberikan susu tersebut untuk Pim. Kakek menjelaskan bahwa nenek mengalami demensia. Makanya kemarin lupa dengan Pat dan hari ini ia sudah ingat lagi. Setelah sarapan, kakek membawa Pim dan Pat ke rumah sakit. Dokter mengatakan otak Mai mengalami cedera. Sehingga peluang ia siuman hanya 50%. Setelah mengambil barang-barang dan membawa latte, mereka kembali ke rumah kakek nenek. Setelah masuk rumah, Pat melihat sebuah lubang di dinding. Ia mengintip dan melihat sebuah ruangan yang kemudian ia dikagetkan oleh Pim. Menurut Pim, itu adalah lubang dari rumah sebelah yang melakukan perbaikan. Saat makan malam, Pat tidak menghabiskan sayurnya. Nenek marah dan memaksanya untuk menghabiskan. Pat kembali diberikan susu satu gelas besar. Pim mencari keberadaan latte. Nenek mengatakan ia membiarkan latte keluar karena mengacak-acak tempat sampah. Pat sangat marah mendengar itu dan ia pun berdebat dengan kakek. Pim menyela untuk mengganti topik. Ia meminta kakek memanggil tukang reparasi karena ada lubang di dinding rumah ini. Pim menunjukkan lubang tersebut kepada kakek. Kakek mengatakan tidak melihat apa-apa. Begitu pula dengan nenek. Mereka semua berdebat. Kakek nenek mengatakan Pim dan Pat berbohong dan mengada-ngada. Kakek lalu pergi ke kamarnya. Nenek melihat jam ke arah sebuah dinding di mana di sana tidak ada jam sama sekali. Nenek kemudian menyuruh Pim dan Pat untuk tidur karena sudah malam. Di kamar, Pim dan Pat kembali membahas lubang tersebut. Menurut Pim, mereka sedang berhalusinasi. Tetapi menurut Pat, ada yang tidak beres di rumah ini. Itulah sebabnya ibu mereka tidak pernah membawa mereka ke rumah tersebut. Kata Pat. Pat meragukan bahwa orang tua tersebut adalah kakek nenek mereka. Keesokan harinya, Pim melihat latte belum kembali. Dan Pat melihat lubang di dinding tersebut sudah tidak ada. Mereka kemudian sarapan. Nenek kembali memberikan susu satu gelas penuh untuk Pat yang kali ini ia tolak. Nenek tetap memaksa dan beralasan kaki Pat membutuhkannya. Nenek meminta agar Pat dan Pim tidak membuat kakek marah. Di sekolah, Pat dibully oleh Fem. Fem meminta untuk datang ke rumah mereka lagi dengan ancaman yang sama, yaitu menyebarkan sebuah video. Pim datang dan melindungi Pat. Sepulang sekolah, Pim ke rumah sakit. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya yang masih koma. Kita kemudian diperlihatkan Fem yang tetap datang ke rumah kakek nenek Pat. Ia menunggu Pim pulang. Tiba-tiba, Pat mendengar suara-suara aneh, namun suara itu tidak didengar oleh Fem. Pat mengikuti sumber suara yang ternyata dari lubang di dinding. Pat bertanya apakah Fem melihat lubang tersebut, namun Fem tidak melihat apa-apa. Pat mengintip lubang tersebut. Ia melihat seorang anak kecil yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Pat meminta Fem untuk melihat juga. Fem mengikuti. Saat Fem melihat ke dalam lubang tersebut, ia tiba-tiba seperti didorong. Yang menyebabkan hidungnya mengeluarkan darah. Fem menuduh Pat. Lalu, Pim pun pulang. Fem mengancam Pim bahwa ia akan menyebarkan video Pim. Lalu, ia pun pergi. Pim menanyakan video apa yang dimaksud oleh Fem. Pat menjelaskan video rekomend saat Pim mandi. Pim sangat kaget dan panik. Pim lalu mulai membersihkan darah Fem yang berseceran di lantai. Ketika itu, nenek pun pulang. Nenek terlihat histeris karena melihat darah tersebut. Nenek kemudian memanggil Pim dengan sebutan Mai dan memanggil Pat dengan sebutan Kret. Lalu, nenek sadar kembali. Ia memeluk Pim dan meminta maaf. Namun, pandangan nenek terlihat aneh. Ia kembali melihat ke dinding yang sudah tidak ada jamnya dan mengatakan waktunya untuk minum obat. Malam hari, Pim dan Pat mendengar suara teriakan sehingga membuat mereka terbangun. Mereka keluar untuk mengecek dan bertemu kakek. Kakek mengatakan juga mendengar suara tersebut. Kakek mengecek ke bawah dan menemukan nenek yang kejang-kejang. Pagi harinya, Pim dan Pat kembali sarapan. Namun, kali ini tidak ada kakek di sana. Mereka terlihat sangat takut kepada nenek. Pat batuk-batuk. Lalu, nenek memberikannya satu gelas susu. Dengan ragu-ragu, Pat pun meminumnya. Kita diperlihatkan kakek yang sekarang sedang berada di kantor polisi. Ternyata, kakek dahulunya adalah seorang kepala polisi. Kakek menemui temannya untuk melihat berkas-berkas kasus tabrak lari Mai. Ia ingin menangkap orang yang menabrak Mai. Mobil yang menabrak Mai ternyata terdaftar atas nama Apiwat, yaitu seorang Raja Ril Estat di Thailand. Menurut kesaksian, mobil tersebut dikendarai oleh temannya Pop. Pop ini adalah putranya Apiwat. Namun, kakek yakin bahwa Poplah yang menabrak Mai. Kakek lalu mengatakan kepada temannya, dia tidak peduli apapun jabatan orangnya. Ia hanya menginginkan orang tersebut dihukum dengan sepantasnya. Di rumah, Pim dan Pat kembali membicarakan Fem. Tiba-tiba, Pim menemukan sebuah ponsel yang mana itu adalah ponsel Fem. Di saat Pim ingin memeriksa videonya, suara-suara aneh kembali muncul. Mereka menuju sumber suara tersebut. Pim meminta Pat untuk mengawasi rumah, jaga-jaga jika kakek nenek pulang. Pim mengintip ke dalam lubang tersebut. Ia melihat seorang gadis kecil merangkak penuh darah. Pat ikut melihat. Ia melihat sebuah lubang di dahi gadis tersebut. Pim histeris ingin membantunya. Namun, Pat mengatakan gadis tersebut adalah hantu. Pim kembali melihat ke lubang itu. Ia melihat hal seperti ini. Pim menyimpulkan lubang tersebut tidak nyata karena kondisi ruangan tersebut sangat gelap sementara cuaca di tempat mereka sekarang sangat cerah. Pim melarang Pat mengintip ke lubang tersebut. Malam harinya, Latte pulang dan mereka pun tertidur. Saat mereka tertidur, Pat kembali mendengar suara-suara aneh. Ia mencoba mengampaikan suara tersebut. Di saat Pat melirik ke arah Pim, gadis yang ia lihat di lubang tadi muncul di sebelah Pim. Pat terjatuh yang ternyata itu cuma mimpi. Pagi harinya, Pim membangunkan Pat untuk ke sekolah. Namun, terdapat banyak sekali darah di hidung, mulut, dan baju yang digunakan Pat. Pim pun panik dan ia segera memanggil neneknya. Kita lalu diperlihatkan kakek yang sedang membaca koran di rumah sakit. Di koran tersebut diberitakan bahwa Pop mengaku sebagai pelaku tabrak lari Mai. Kakek sangat marah, sehingga ia berjanji akan membuat Pop menebus perbuatannya kepada Mai. Di rumah, Pat kembali diberikan susu oleh nenek. Pat menanyakan bagaimana ibunya sewaktu muda. Nenek mengatakan Mai adalah wanita yang sempurna. Ia ratu di kampusnya. Ia juga kapten celedar seperti Pim. Nenek mengatakan Pim benar-benar mirip dengan Mai. Nenek lalu melihat buku sketsa Pat. Ia menemukan sebuah gambar yang sangat mengerikan. Pat mengatakan bukan ia yang menggambarnya. Nenek tiba-tiba menjadi aneh lagi. Ia memaksa Pat untuk menghabiskan susu yang ia berikan. Pat pun meminumnya. Nenek kemudian pergi. Pat lalu memeriksa buku sketsanya sekali lagi. Yang ternyata tidak ada gambar yang mengerikan tersebut. Gelas susu pun tiba-tiba jatuh. Susu yang berserakan di lantai kemudian diminum oleh latte. Sin berpindah ke sekolah. Pelatih mengumumkan ada tiga kandidat untuk menjadi kapten. Yaitu Pim, Min, dan Pell. Yang terpilih adalah Pim. Pim kemudian marah kepada Pell. Karena ternyata ialah orang yang merekam Pim saat mandi. Dan mengirimkannya ke Fem. Ia juga yang meminta Fem untuk menyebarkan video tersebut. Pell menyatakan semua team leaders membenci Pim. Karena Pim adalah orang yang sombong. Dan sekarang video tersebut telah ia sebarkan. Pelatih mengetahui hal tersebut. Ia marah dan meminta ponsel Pell. Saat pulang ke rumah, Pim melihat kondisi Pat yang semakin memburuk. Pim kemudian menelpon kakek yang sedang mengintai Pop. Malam harinya, Pim dan Pat kembali terbangun karena suara-suara dari lubang tersebut. Pim mengintip. Ia melihat seorang pria tertidur di sofa. Dan kemudian seorang gadis yang penuh darah keluar dari ruangan yang sangat kecil. Mereka berdua lalu mengetahui bahwa ruangan di lubang tersebut sama dengan ruangan tempat mereka berada. Menurut Pat, ini sama seperti teori lubang cacing. Dimana lubang tersebut menghubungkan dimensi yang berbeda. Kakek lalu pulang dan menyuruh mereka tidur karena sudah larut malam. Pim malah menanyakan apa kakek mengetahui soal kematian seorang gadis di rumah sebelah. Kakek mengatakan tidak ada yang mati di rumah tersebut. Dan rumah itu telah lama kosong. Pat menceritakan apa yang telah ia lihat dari lubang itu. Kakek menegaskan bahwa di sana tidak ada lubang. Lalu menutupnya dengan lemari. Kakek kemudian ke kamar dan menggunakan seragamnya. Ia mengambil senjata dan mengisinya dengan peluru. Tiba-tiba lemari yang menutupi lubang tadi jatuh. Pim dan Pat pun kembali turun untuk melihatnya. Nenek pun juga ikut datang. Kita lalu diperlihatkan Pop yang mengendarai mobil sambil menelpon. Saat ini ia diterowongan. Ia dihadang oleh sebuah mobil yang ternyata adalah si kakek. Kakek menghajar Pop dan menuangkannya dengan sebotol alkohol lalu membakar Pop hingga tewas. Scene lalu berpindah memperlihatkan Mai yang telah siuman. Dokter menjelaskan Pim dan Pat tinggal bersama kakek nenek mereka. Sehingga Mai tidak perlu khawatir. Namun Mai malah tambah histeris. Di rumah, Pim, Pat, dan nenek membersihkan pecahan kaca dari lemari yang jatuh. Suara aneh kembali muncul. Pat dan Pim pun bertanya apakah nenek melihat lubang tersebut dan mendengar suara itu juga. Nenek mengatakan selama 15 tahun suara itu menyiksanya. Nenek kemudian menceritakan bahwa kakek belum pernah melihat lubang tersebut dan mendengar suara-suara itu. Sehingga ia menganggap nenek gila. Obat yang nenek minum selama ini bukan obat demensia. Melainkan obat untuk menghilangkan ingatan nenek tentang lubang itu. Suara dari lubang tersebut semakin kuat. Pim mendekatinya yang dihalangi oleh nenek. Pim kembali melihat ke lubang tersebut. Ia melihat ibunya, kakek, dan nenek di sana. Pat kemudian ikut melihat. Seorang gadis kecil bernama Pinya dipenuhi darah. Nenek lalu menarik Pat. Terlihat kakek ke rumah sakit untuk melihat May. Namun ternyata May melarikan diri. Kita kemudian dibawa flashback oleh si nenek ke 15 tahun yang silam. Di sana terlihat Kret dan Pinya, yaitu ayah dan kakak mereka. Pinya dan Kret bermain peta umpat. Kret mabuk dan tidak mencari keberadaan Pinya yang bersembunyi di ruangan bawah tangga. Saat ditemukan, Pinya telah ditewas karena meminum racun tikus yang berada di sana. Pinya mengira itu sirup karena ia tidak normal. Lalu Kret bunuh diri. Di saat mendengar cerita tersebut, Pat kembali muntah darah. Pim meminta agar Pat dibawa ke rumah sakit. Namun nenek menyuruhnya istirahat dan memaksa Pat meminum susu kembali. Di luar terlihat Latte yang sudah tewas karena meminum susu Pat yang tumpah tadi. May lalu datang dan membawa anak-anaknya pergi. Namun dicegah oleh kakek dengan menodongkan pistol. Pim menceritakan keadaan Pat yang batuk dan muntah darah selama berhari-hari. Pim menyadari hal ini. Ini disebabkan oleh susu yang diberikan oleh nenek. Pim kemudian ingin meminumnya juga. Namun dilarang oleh nenek dan tiba-tiba gelas susu tersebut terlempar ke dinding. Nenek melihat susu Pinya dan ia pun ketakutan. May menyadari bahwa ibunya meracuni Pinya dan Pat karena mereka berdua cacat. Si ibu membenarkan menurutnya May adalah gadis yang sempurna. Ia tidak layak menikah dengan Kret. Ditambah lagi anak pertamanya berwajah jelek. Si ibu atau si nenek ini ingin menyingkirkan hal-hal yang menurutnya buruk. Ia membeli Pinya susu yang dicampur racun tikus setiap hari. Seperti yang ia lakukan ke Pat sekarang. Si ayah atau si kakek lalu menyalahkan Kret atas kematian Pinya. Mendengar itu, May sangat terpukul dan kemudian membawa anak-anaknya keluar dari rumah itu. Setelah May keluar dari rumah sakit dan Pat sembuh, mereka kembali ke rumahnya. May menceritakan bahwa bakat Pat menurun dari ayahnya. Dan Pinya sangat menyayangi Pim. Sin berpindah lagi memperlihatkan si nenek yang histeris mendengar suara-suara aneh. Ia turun ke bawah dan mendengar suara tersebut berasal dari ruangan di bawah tangga. Ia membuka pintu ruangan itu dan di sana ada Pinya yang kemudian memeluknya. Di sisi lain, kakek mendapat telepon dari temannya yang anggota kepolisian. Polisi itu mengatakan Pop tewas terbunuh. Ia curiga yang membunuhnya adalah si kakek. Polisi itu lalu menjelaskan bahwa yang menabrak May bukan Pop. Buktinya terdapat di dashboard mobil. Polisi itu meminta kerja sama kakek untuk dimintai keterangan. Ia mengungkit bahwa dulu telah pernah menolong kakek terkait pembunuhan Kret. Kakek kemudian menutup telepon dan menemui nenek di bawah. Kakek menemukan si nenek tengah sekarat karena meminum racun tikus. Kakek berhalusinasi melihat Pop yang telah ia bunuh. Kakek menembak hantu Pop yang ia lihat yang ternyata itu adalah nenek. Nenek pun tewas sedangkan kakek kemudian bunuh diri. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa sebenarnya yang membunuh Kret adalah May. Menggunakan pistol ayahnya sehingga membuat sebuah lubang di dinding tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan May yang tengah bersolek dan tersenyum dengan sangat mengeritan. Sementara Pim selalu ditemani oleh kakaknya. Dan film pun selesai. Dan itulah seluruh alur cerita film The World Truth. Jika ada saran, kritik, masukan, atau rekomendasi film yang akan aku ceritakan, silahkan tinggalkan di komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.